Intro Hari ini biaya super excited banget karena akan bawa kalian jalan-jalan ke acara yang super keren Acara kolaborasi antara Payomarket dan BPD Hipmi Jambi Lumayan ada deg-degan juga sih karena biaya mau ngisi acara disini moms Tapi gak apa-apa hari ini kita keliling-keliling dulu Abis itu kalian boleh ngintipin biaya ngomong apa aja sih bareng dokter Tirta Dan nyobain makanan di festival Payomarket ini Tonton terus sampe habis di youtube channel Bilik Biaya Hai moms balik lagi dengan biaya hari ini Jadi biaya lagi di keramaian di tengah keramaian Lipo ada acara Payomarket semacam festival gitu Jadi ini kayak semacam apa ya kayak usaha-usaha lokal ya entah itu makanan atau entah itu brand-brand buat craft atau apa Tapi kalo kalian pengen tau kita langsung ke dalam aja ikutin terus di youtube channel Bilik Biaya Jadi awalnya kita scan barcode dulu kayaknya sih clean banget ya Jadi sebenernya Biaya pasti tau rahasia Biaya adalah salah satu pengisi acara Tonton! 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 Jadi kemarin kita tuh di-sweb Jadi ini acaranya bener-bener kayak biaya apresiat deh dari awal semua yang ikut disini yang isi acaranya juga di-sweb gitu Perang damat kan? Kita masuk yuk! Nah disini ada meja registrasi nyom Registrasi dulu bayar ya? Oh ngebayar ya? Gratis? Suka yang gratis gila sih Jadi kita tuh isi data dulu disini Habis itu baru kita keliling ke dalam Oh ngebayar mkakak Cid Bismillahirrahmanirrahim Abang kamar Ini lah gak ada masai Masai Abang mas Dan kita sudah sekarang sedang buat youtube channel Oh oke Jadi youtube channel tentang peliner salah satu tim salah dua timnya salah dua oh ini channelnya Iya saya dulu kalau di Jakarta ya di bulungan itu saya ngempel di kok ngempel di loko karena saya uangnya habis memang bukan drama ya foto-foto di Instagram untuknya masih ada jadi saya kasih kalau kamu nggak pernah riset maka bisnismu akan hancur di telan zaman dari kakakku ya kan ini Oke jadi closing statementnya karena aku emang mulai dari Instagram ya mulai dari sosial media dan hidup sama sekarang alhamdulillah ada jadi kadang bisnis memang juga dan itu juga sama kayak yang disebut-sebut dokter tirna tadi berkat tongkrongan juga salah satunya semuanya banyak banget ya ada di sini-sini isinya itu kayak anak-anak muda yang bener-bener kreatif produktif keren banget karena mereka kerjasama bareng hit me juga dan di sini beberapa vendor juga ikut excited banget kalau kayak gini-gini sama kayak Pak Meran ya festive ya keren banget nah bagian sini paling keren banget ya kayak di sini tuh kayak ada craft ada hasil kerja tangan anak lokal Jambi keren banget pokoknya kalian harus ikutin cepet ini nih jadi ini jam ini brand lokal Jambi ya dan katanya yang ini tadi nah ini kayu meranti gitu kayu apa aja sih kayu bulian kayu tembusu kayu rengas kayu meranti oke masih dibuka eh susah-susah ya jadi jam ini mau harganya itu mulai dari 500 ribuan semalam biaya lihat dan punya offer double banget terus di finishing cantik banget dan ini kayak bener-bener kata tuh keren banget sih Jambi punya kayak gini cepet kasih tahu Bapak beli nama Instagramnya apa langsung ke Garlok ada pasti tahu kalau Instagram Instagramnya bisa ke Garlok.id gimana di Garlok.id kita jalan-jalan lagi yuk terus kalau misalkan nggak mau dianya full kayu bisa pilih yang kulit Oh ya ada option Oh jadi kalau misalnya nggak mau yang full kayu bisa pilih yang kulit juga kolaborasi berbanget sesuai dengan tagline mereka ya kolaborasi salah satunya Oke deh terima kasih nah sapa-sapa duniawi kopi yang nonton video ini hahaha mau cobain kopi dong kakak mau kopi mau nyobain kopinya bismillah katanya dia bikin aja ini wanoja dibikin japanis itu kopi arabica dari jawa timur jadi ini kopi-kakau kopi kopi arabica dari jawa timur Ramiawan oja ini Jepang Jepang ini style mari kita cobain kopinya dan sekarang kita mampir lagi ke salah satu kerajinan lokal Jambi itu kerajin Kulim apa sih namanya kayak salah sebut aku kode leder kode leder kenalan dulu ya kenalin nama aku Bagir aku dari kode leder kita menjual produk aksesoris kulit kulitnya yang kita pakai itu kulit lektan segetabeltan dan produk yang kita jual ada dompet default-strap jump ada jam juga itu kolaborasi sama Ganglog ada keychain keywallet ini dompetnya lihat ya dompetnya dari dekat ini money clip nggak ada gini nya bedanya dia pakai klip jadi duitnya disini aja ya bener ini dompetnya before ini range harganya berapa nih kalau untuk money clip itu 485 terus yang itu 455 kalau misalnya mau follow Instagram atau sosial medianya apa aja oke langsung aja follow di cordel leder itu aja sih jangan lupa di follow di panten jajan kita ada juga ready di shopee itu ada di link-nya di Instagram kalian harus cek dan follow oke satu lagi kita ada produk yang kita launching hari ini untuk event ini khusus kolaborasi sama sakya delik kalau tahu aku seniman art muda Jambi ini untuk untuk yang kartu doang oke coba lihat boleh ini apa sih cardholder kita coba aja ya pakai ya jadi ini cardholder kita mau lihat gimana cara pakai enggak tahu B ada klipnya di bawah wow baru tahu kirain tadi malam tadi malam udah ngampir sini kirain ini lecture kayak semacam kayak banyak yang bilang gitu oke 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 ini harganya berapa nih kalau ini harganya Rp180.000 dan ini limited edition kita cuma buat 12 piece 12 piece ini temanya elemen bumi dunia warnanya cantik-cantik juga ya ada yang warna krem kayak ini nih kalau misalnya cewek ini bisa nih ya krem ini kan api ini tanah oke empat ini tanah ini air lemas aku lagi udara udara ya avatar avatar The Legend of X oke makasih sukses selalu nah sekarang dia mau lihatin kalian ini bener-bener kayak tadi malam dia tuh lihat ya ini eh super kreatif ada nggak tas yang tadi malam yang warna kuning nah tau nggak ini dari asalnya dari apa ini dari celana jeans ini juga bisa kayak ini ya kustom-kustom baju coba lihat dong jaketnya gitu ya Oh kayak gini-gini nama Instagramnya Paisanjo kalian juga bisa kayak ini ya custom-custom baju coba lihat dong jaketnya itu ya kita mau lihat boot hipni kenapa karena boot hipni itu dibuat langsung oleh FCG interior nah ini dia boot hipni kita persembahkan hipni tarah 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 dan di sini kalau kalian mau lihat yang datang ini anak-anak muda yang super fashionable semua-semuanya ya Allah keren banget pokoknya gemas di sini keren-keren dan mereka juga bukan sesuai keren aja ya mereka tuh kayak kreatif produktif luar biasa sih umur segini dulu kita lagi ngapain mbak ada apa aja nih dong krom oke jadi ini boot hipni nya dan di situ di tagihan tengah katanya ada tempat registrasi mau jadi angkota hipni yuk ikutan nah ini nih kerapnya keren banget tau tuh iya kan ada apa elemen yang membuat ini eh yang membuat-buat dunia ada air, api, udara, tanah ayo siapa yang mau daftar jadi anggota hipni kesini spasenya nah sekarang kita dapet eh kita udah sampe ke boot paling ujung disini ada salat buah yang terfenomenal sejak biraya salat buah di atri gila ini fenomenal banget salat buahnya satu lagi adalah bro nah ini onernya cantik banget menurut, bahi banget tuh suka dibelitin kip2 du yuk klark kita mau makan dulu habis ini kita mau jajan jajan kalo mau makan bagiannya diluar sana yuk pokoknya kita harus makan dan kita harus cobain makanannya seru banget Here it is, here they are. Nah, welcome to dunia anak muda. Langsung merasa jadi muda gue. Bo, makan apa? Mulai, eh, keluar aja. Serius gue kenal? Kayak kenal, kayak kenal. Tapi pastiin dulu. Bapak. Mau jajan apa, Bapak? Panitia, ya. Ada satunya, Bang? Ya, Mijon satu yang... Mau Mijon sih ini apa? Ini bedanya apa? Bedanya ini sabenya satu lagi. Kalau ini? Iya. Mau coba ini lagi? Ini sabenya itu bikin dua porsi. Dua puluh tutup. Dua puluh tutup. Gila ya, Bapak. Sate Taichan nya dua puluh tutup. Berapa? Berapa? Seru banget di sini, serius. Ada. Sate Taichan. Namanya spicy goods. Enak, tadi malah udah nyobain. Bayar dulu. Lihat yang di ujung sana itu ada kopi-kopian. Di sini ada dapur sara. Apa sih namanya? Gyudon, Gyudon. Hai. Dia lagi order yang ini, Sandy Wex. Oke. Di sini ada pizza kita. Kita udah pernah shooting juga. Kalau kalian penasaran, tonton video ini. Pizza kita. Terus ada lagi satu lagi. Tuna Tos. Eat Tos. Nah. Inilah. Sekilas makanan-makanan yang ada di sini. Kalian harus cobain datang ke sini memang. Ya udah mungkin kalau misalnya kalian sudah nonton video ini. Mungkin festivalnya udah berakhir ya. Jangan khawatir. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Dan lebih seru dari ini. Nah. Ini yang... Oke. Cantik banget yang nganterin. Halo dulu. Halo. Nah ini tadi kita pesen minumannya dari sisi Jaksa. Pokoknya di sini tuh dipenuhi anak muda-muda yang kreatif banget. Pokoknya luar biasa. Nah ini kita order makanan di Dapur Sara. Ini Sandy Waves namanya. Kita belum tahu yang kelihatannya dari sini tuh ada. Karena Dapur Sara ini jual makanannya tuh daging-daging gitu ya. Spesial daging. Karena gudon ya katanya ya. Nah gudon. Dan di sini ada semacam kayak sandwich gitu. Nanti kita cobain baru tahu rasanya kayak apa. Tadi udah order juga sate tai chan sama mie di spicy goods. Dan itu tadi malem kita udah nyobain juga. Dan itu emang... Apa ya namanya? Except. Endulita Bambarena. Coba itu unboxing dulu nih apa sih. Nah spicy waves. Oh. Dan ini harganya tuh 37 ribu rupiah. Look at this closer. Nah jadi ini roti. Di dalamnya itu daging dan ada mayonesnya. Terus ada kayak di atasnya itu ada rumput lautnya. Kita harus cobain dulu baru bisa dideskripsiin. Bismillah. Suka. Suka. Mari makan. Hmm. Mari makan baru bihan. Mari makan baru bihan. Kita bisa makan baru bihan. Mari kita lebih banyak banget sama. EXCAN Kau ber semoga datang. Oke iya iya tadi namanya mie apa ini Oh iya oke deh makasih nah ini udah datang makanannya ada sate Taichan ordernya di spicy goods unboxing jadi ini ada 20 susuk sate dan ada di dalamnya itu ada lontong dan dikasih tambahan lagi sambal di ujung sini sama ada semacam kayak butiran-butiran gini loh kasih ini kayak menyedap rasa ya apa itu ini lontongnya kita cobain sate Taichan ya bismillah ternyata makan Rupiah hmm banget enak daging ayamnya nggak keras gitu tuh sambalnya juga cantuk mantap ya mantap banget 10 tusuknya sate Taichan ini ini harganya Rp20.000 dan ini sesuai sama rasanya enak jadi dagingnya itu lembut terus kerasa ada kayak rasa bumbu-bumbunya dia tuh kayak semacam dibumbuin gitu loh jadi awal-awal tau sate Taichan itu lihat ayamnya kayak ini ayam hambar ya ternyata nggak berasa gitu ada rasanya dan ini sambalnya pedes pedes mantap tapi dia tuh matang jadi nyami-nyami kayaknya kadang-kadang kalau sambal itu kayak agak apa ya nggak matang gitu ya kayak kelihatannya tapi ini matang dan bentukan minyak ini lezat banget selezat rasanya kalian harus percaya tuh ada telurnya ya jadi ini dominan manis tapi bukan dominan manis ya jadi ini minyak tuh merasa ada manis-manis gitu manis-manis yang bukan yang tipe mie yang gurih gitu pedes manis pedes mantap ada pangsitnya dipengir-pengir ini pangsitnya gurih tapi ini nggak terlalu pedes ya kalau misalkan mau coba yang lebih pedes lagi ada yang nomor 1 menunya namanya ini kalau yang ini agak sedikit biasa pedesnya yang mantap tetap sama enaknya ada irisan tomat sama ada sayurnya terus cabainya kelihatan nih oh iya jadi beda menunya ini kalau misalnya mie yang ini nih cabainya diiris gitu kalau mie yang satunya lagi tuh kayak diaduk bareng gitu nggak bakal kelihatan lagi cabainya tapi pedes terus dan ada ada daun seledri juga di atasnya enak mantap spicy good adri tambah ember rena ini sudah siala jalan-jalan kita di Payah Market hari ini semoga kalian bisa datang kesini di tahun depan last time selanjutnya maksudnya dan semoga lebih keren lagi dari yang ini pokoknya keren banget kayak market, mantap sama juga buat Hibni dan yang lain aduh bye-bye Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan sukses, lancar pembukaan acara sekaligus acara yang lainnya berjalan dengan lancar kita didukung oleh stakeholder pemerintah juga mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Hibni terkhusus ketua kami tercinta yang sedang berada di Amerika mengasih pemerintah Bendung Padil Ketua Ketua Bidang Ketua Sekum berjalan yang lain sedang men-support secara ini ke depan mudah-mudahan tenan-tenan yang ada di sini bisa berkinergi dengan kita sekaligus kita bisa memenaikkan potensi mereka ke depan agar semua merasa menjadi lebih sukses pengusaha berjuang berjuang Hibni konkret saya dokter-dokter Hibni wakil wali kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan Payo Market Festival tahun 2021 yang digagat oleh BPD Hibni Nipo Pelatan dan tentu teman-teman dari Payo Market Festival yang punya dampak sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi putusnya para pelaku UMKM saya mengapresiasi kegiatan Hibni bersama dengan Payo Tes dan untuk kegiatan UMKM memang sekarang UMKM saat-saatnya mulai kita kius kembali karena beberapa waktu lalu kita tahu dari pandemi UMKM terasa terjahit menjerit kekekang dan sebagainya ini adalah suatu momentum yang sangat baik sekali ini adalah peningkatan memproduksi mempromosikan produk-produk UMKM jadi di tahun ini Payo Market Festival terdiri dari beberapa tenan dari kawasan ke total sejumlah sekitar 31 nah jadi untuk tenan sendiri lebih spesifiknya ada kuliner terus ada fashion clothing lalu juga ada jasa kotoramun terima kasih buat RIPI-nya dan Payo Festival atas Payo Market Festival Payo Market Festival Payo Market Festival 2021 kunjungi Payo Market Festival Bye